Manajemen Tata Kelola Kampus Modern Pilar-pilar manajemen modern yang direalisasikan pada suatu perguruan tinggi bergantung pada kondisi, paradigma, atau pertimbangan dan kemampuan pemimpin dan manajemennya. Perguruan tinggi juga harus mengikuti perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku untuk menjalankan operasinya. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam penerapan Good University Governance adalah Yang pertama, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dua, transparansi. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi. Yang ketiga, kemandirian atau independence, yaitu tidak ada benturan kepentingan yang berakibat pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip agensi yang sehat. Empat, akuntabilitas. Akuntability, yaitu bertanggung gugat atas setiap pelaksanaan fungsi dan tugas dari masing-masing organ dalam University Governance. Dan yang kelima adalah responsibility atau responsibilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan kepada setiap pegawai. Paradigma tata kelola perguruan tinggi yang baik mempunyai peran sangat penting sehingga sistem pendidikan dapat berkembang dengan baik dan tegaknya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas, efisien, komitmen, kesadaran, dan sebagainya untuk menyukseskan tujuan organisasi tersebut. Namun, tata kelola menjadi persoalan pelik, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perubahan mendasar dan inovasi kreatif dari sistem yang ada. Sementara, tradisi dan banyak masalah yang dipelihara di sebuah institusi menyebabkan persoalan lebih pelik. Perubahan Paradigma Dengan memperhatikan unsur mayoritas jumlah pada perguruan tinggi, yaitu jumlah terbanyak adalah mahasiswa dan yang kedua adalah dosen, serta jumlah, serta lulusan mahasiswa sebagai produk dan dosen sebagai pelaku utamanya, maka kejian dengan memfokus pada layanan kepada mahasiswa dan beban dosen tanpa mengurangi arti dan eksistensi tenaga penunjang. Tata kelola yang perlu diperhatikan pada perguruan tinggi secara umum meliputi beban pengajaran dosen, beban bimbingan dosen, fasilitas ruangan kerja dosen, fasilitas ruangan riset mahasiswa dan dosen, dukungan bengkel terhadap riset mahasiswa dan dosen, laboratorium edukasi untuk mahasiswa, dukungan tenaga penunjang riset dan edukasi untuk dosen dan mahasiswa, manajemen perparkiran dan fasilitas transportasi, perawatan sarana dan prasarana kebersihan gedung dan taman kampus. Seiring dengan aras peningkatan kualitas tata kelola, pendalaman masalah-masalah yang ada, serta penerapan pilar manajemen tata kelola yang baik atau berkualitas sangat penting untuk dilakukan. Aspek transparansi dana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 Ayat 1, yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun nilai-nilai yang ditonjolkan dalam paradigma ini adalah aspek keadilan, efisiensi, motivasi, integritas dari semua unsur yang berkepentingan serta tanpa mengabaikan aspek transparansi serta akuntabilitas. Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 telah mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Dan sebagai respon perguruan tinggi ini terhadap Undang-Undang ini, akses informasi yang mudah bagi masyarakat terhadap tata kelola perguruan tinggi harus diwujudkan. Catatan penting Yang pertama, banyak peluang untuk memperbaiki kualitas tata kelola dalam manajerial dan operasi perguruan tinggi. Penarapan teknologi informasi terintegrasi dalam tata kelola ini akan mempercepat kemajuan perguruan tinggi dengan efisiensi yang tinggi. Dua, sejumlah SOP dibutuhkan pada unit pelaksana akademik dan administratif untuk peningkatan layanan dan mencapaian standar yang telah ditetapkan. Tiga, pengembangan tata kelola berbasiskan dosen dan mahasiswa akan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perguruan tinggi serta keadilan bagi dosen untuk mengabdikan dirinya pada perguruan tinggi. Empat, prinsip-prinsip tata kelola transparansi, akuntabel, tanggung jawab, efisiensi, adil, dan reward punishment sudah merupakan suatu keharusan untuk ditegakkan di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, keunggulan SDM pada perguruan tinggi serta nilai-nilai luhur yang harus dipegangnya atau ladanan tata kelola yang berkualitas sudah sepatutnya ditunjukkan dalam rangka mengubah Indonesia yang menjadi lebih baik. Setiap tahun, perguruan tinggi akan menghasilkan duta baru sejumlah alumni baru yang dihasilkan untuk tata kelola yang berkualitas. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.